Pandemi virus corona yang melanda dunia belum berakhir. Kasus baru infeksi COVID-19 masih terus dilaporkan. Melansir World The Matters pada Kamis 14 Januari 2021 pagi, virus corona telah menginfeksi sebaik 92,7 juta orang di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sebaik 66,2 juta orang telah dinyatakan sembuh dari infeksi, dan virus telah menewaskan 1,9 juta orang di seluruh dunia. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan angka kasus infeksi virus corona terbanyak di dunia. Kasus terkonfirmasi positif virus COVID-19 di negara ini mencapai lebih dari 23 juta kasus, dengan 195.982 kasus baru harian. Jumlah kematian tertinggi secara global juga terjadi di Amerika Serikat, dengan 393.251 orang dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus. Sementara itu, negara ini mencatat sebanyak 13.935.807 orang yang positif COVID-19 telah sembuh. Uji klinis yang dilakukan di Brazil menemukan vaksin virus corona yang dikembangkan Sinovac sebesar 50,4 persen efektif. Hal tersebut menunjukkan vaksin secara signifikan kurang efektif dibandingkan data sebelumnya yang disarankan untuk persetujuan peraturan. Melansir BBC, vaksin Sinovac merupakan salah satu dari dua vaksin yang disiapkan pemerintah Brazil. Sinovac, perusahaan biofarmasi yang berbasis di Beijing, membuat vaksin menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk mengekspos sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa risiko respon penyakit yang serius. Vaksin Sinovac telah dipesan beberapa negara seperti Indonesia, Turki, dan Singapura. Para peneliti di Butantan Institute minggu lalu melakukan uji coba dengan hasil vaksin mempunyai kemanjuran 78 persen melawan kasus COVID-19 ringan hingga berat. Namun, setelah itu peneliti mengungkapkan bahwa penghitungan untuk mendapatkan angka tersebut tidak termasuk data dari kelompok infeksi sangat ringan yang tidak memerlukan bantuan klinis. Dengan memasukkan data tersebut, tingkat kemanjuran menjadi 50,4 persen. Ditegaskan, vaksin 78 persen efektif mencegah kasus ringan yang membutuhkan pengobatan dan 100 persen efektif dalam mencegah kasus sedang hingga serius. Uji coba Sinovac telah membuahkan hasil yang berbeda di berbagai negara. Peneliti Turki pada bulan lalu mengatakan vaksin Sinovac efektif 91,25 persen, sedangkan Indonesia menuturkan vaksin efektif 65,3 persen. Hasil efektivitas kedua negara tersebut merupakan hasil sementara dari uji coba tahap akhir. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!